Oke, kalian ada gak kepikiran, lo semua tuh kepikiran buat beli iPhone bekas-bekasan ibox gitu, yang gak mesti ibox lah, pokoknya bekas-bekasan resmi Indonesia gitu, intinya iPhone resmi, tapi yang second, tapi ada tapi-nya yang harganya sejutan, udah deh jangan dibeli, jangan dibeli, atau lo rugi ya. Yang lagi bakal gue bahas ini adalah iPhone 6 ya, ini HP masih cukup banyak beredar di Indonesia, di Indo tuh masih beredar, lo kalau mau beli iPhone 6 ibox ini masih cukup banyak yang jual, tapi jangan beli, trust me, percaya gue jangan sekali-sekali ada kepikiran buat beli iPhone seri 6 yang satu ini. Ya, meskipun ada embela-embela garansi resmi, x ibox, or whatever lah ya, tapi ini gak worth it sama sekali, dan why? Kenapa? Kenapa pula iPhone 6 ini tidak ada layak-layaknya sama sekali buat dibeli di tahun 2023 ya, tepat ya, ya kapanpun nonton video ini lah, mau tahun 2024 kek ya kan, mau tahun 2025, mau lagi kiamat kek nonton video ini, intinya kenapa? Gak ada, kenapa-kenapa, intinya gak worth it aja. Gue coba jelasin aja deh, secara tipis-tipis aja. Yang pertama, desain iPhone 6 ini adalah desain handphone yang sangat-sangat tidak layak untuk dipakai di tahun 2023. Tapi beda cerita ya, kalau lo beli HP buat HP ya data-dataan aja, kayak lo ngasih foto video atau buat lucu-lucuan aja, tapi kalau buat dipakai, desain iPhone 6 ini udah gak compatible sama sekali, baik desain dari luar maupun dari dalam. Gue coba jelasin satu persatu, desain dari luar. Dimensi iPhone ini dimensi jadul, masih pake home button, layarnya masih cukup kecil, dengan dimensi HP yang gede. Kenapa udah gak support dari sisi desainnya? Udah banyak banget apps-apps yang beredar itu udah support dengan layar yang poni-ponian, bahkan sekarang iPhone udah layar notch ya. Jadi, dengan desain layar seperti ini, bakal banyak apps yang ke-crop-crop gitu saat dijalankan. Dan yang lebih kelimaksnya lagi, ya udah gak dapet update-an iOS terbaru. Dan yaudah, kalau punya budget sejutaan gitu daripada beli iBox, iBox-an resmi ya, mending beli Android-Androidan dengan teknologi layar yang sama-sama-sama layar IPS, lo bisa dapet spek yang lebih dewa, yang lebih canggih, yang lebih seram ya, dengan harga yang mirip-mirip gitu. Jadi, saran gue kalau budget lo kayak sejutaan gitu, dan lo takut sinyal lo terblokir, sinyal lo gak bisa, emailnya terblokir, dan lain-lain. Udah lo move on ke Android aja, cari yang spek-speknya gahar di kelasnya ya, yang jauh dari iPhone 6. Banyak banget. Kalau gue sebutin satu-satu kayak mulut gue berbuih. Gak hanya layar IPS, lo dengan budget yang mirip-mirip pun, lo bisa dapet layar yang udah AMOLED. So, apa ya, layar iPhone 6 itu bakal kalah parah sama Android-Android yang beredar di lapangan ya. Jadi, kalau lo mau milih Android di budget yang sama dengan iPhone 6 versi resmi, harganya ya kan, lo bakal dapet banyak banget pilihan. Contoh kayak yang lagi gue pegang ini, Samsung dengan layar AMOLED yang harganya beda tipis parah sama iPhone 6. Oke, tapi Apple fanboy tetap bilang, Abang, kalau lo beli iPhone, meskipun iPhone jadul tapi layarnya masih ori Apple, itu jauh lebih enak, Bang, daripada layar Android yang baru-baru, Bang, ya kan? Iya gak sih, Bang, ya kan? Oke, gue coba perjelas dulu. Oke, memang benar sekali layar iPhone itu, ya meskipun lo beli yang jadul-jadulan, ya lo bakal tetap ngerasain kenyamanan layar yang premium, ya feel premium lah di iPhone jadul yang bakal lo beli. Tapi dengan catatan layarnya masih ori on Apple. Ya coba lo, gue kasih liat ya, coba lo perhatiin memang kontras warnanya, karakter warna yang ada di layarnya, ketajamannya, dan lain-lain itu oke banget. Tapi coba lo liat dulu, layar iPhone yang ori-orian itu biasanya udah menguning di ujung-ujung sudut-sudutnya. Dan layar menguning ini tidak bisa diterima oleh semua orang. Ada sebagian orang memang pake handphone itu kerjaannya sama foto-fotoan, ya kan? Dan kerjaannya sama memang handphone itu kayak ngedit-ngedit, ya kan? Ngedit-ngedit apapun itu di handphone. Kalo layarnya udah ada kekuning-kuningan gini, ini bakal ngeganggu banget proses kerja-kerjaan lo itu, ya. Yang pake HP. Intinya buat lo yang anak multimedia parah, yang ngedit atau apapun itu berhubungan dengan foto-video di handphone, kalo layar udah ada kontras kayak kekuning-kuningan di pojok-pojokan, keijuan-ijuan di pojok-pojok layar, kayak lagi, seperti yang lagi lo liat ini, ini bakal ngeganggu parah. Dan ya kalo lo move on ke Android, banyak layar yang masih baru grasping dengan spek yang lebih tinggi. So, kalaupun layarnya masih ori Apple, tetap aja ya lo bakal dapet minus-minusan juga ujung-ujungnya. Ya karena memang nggak salah juga, karena umurnya udah terlalu lama, udah terlalu tua. Oke, itu dari sisi layar ya. Sekarang kita move on ke yang lain. Untuk fingerprint-nya pun menurut gue udah mulai useless. Kenapa? Karena pertama, tangan keringetan tuh gampang banget nggak ke-detek sidik jari gue. Terus yang kedua, lemot parah. iPhone 6 ini kalo buat fingerprint, apalagi data udah banyak, handphone udah bener-bener dipake gitu, bakal lemot banget. Beda sama Android sejutaan yang ada fingerprint sensornya tuh jauh lebih fast, jauh lebih cepat lah ketimbang iPhone jadul yang lagi lo liat ini. So, menurut gue fitur fingerprint yang ada di iPhone 6 ini juga useless. Ini gue kasih liat deh. Nah, ini di iPhone 6-nya gue coba unlock pake fingerprint gue. Dan responnya lama sekali. Ini bikin betein sih handphone. Nah, sekarang yang terakhir dari sisi penggunaan ya, ini kamera. Kamera handphone ini tuh sebenernya kalo buat dipake, udah nggak ada layak-layaknya sama sekali. Gue harus jujur-jujuran aja disini. Memang ini memang iPhone punya, produk Apple punya, premium punya, flagship punya. Tapi coba, hello, back to the bike ya. Ini handphone udah, bukan mulai, udah sangat-sangat berumur. Bahkan mungkin lo yang lagi nontonin video ini, saat iPhone 6 ini launching, gue yakin lo pada masih bocil-bocil parah ya kan. Sebagian. Hanjar, soal tua banget gitu gue. Tapi intinya iPhone ini udah nggak layak banget kameranya. Kalo lo foto pake HP ini, jepret lo upload ke Instagram, ke social media, itu keliatan banget kamera lama lah. Dan terakhir, terakhir, terakhir. Baterai. Baterai dari iPhone 6 ini. Baterainya jelek. Ampas. Nggak. Guna baterai menurut gue ya untuk penggunaan harian. Oke, mungkin ada sebagian lo yang masih berspekulasi. Eh, bang, tinggal ganti aja bang baterai ganti baru. Iya, kalo diganti baru, handphone ini tetap bakal boros ya. Kenapa? Karena mesin udah lama, chipset udah loyok, belum lagi penggunaan spare part yang KW, kamera gantian, layar yang udah diganti, flexible charging udah diganti. Kenapa harus diganti bang? Karena udah mulai berumur seori-ori-nya buat Apple, pasti ada masa pake komponennya juga. So, menurut gue kesimpulannya ya. Kalo lo beli iPhone dan untuk dipake buat harian, apalagi kerjaan lo pake handphone, udah deh. Oke, yang realistis-realistis aja, iPhone 6 yang lagi lo liat ini udah gak ada worth it-worth it yang sama sekali. Tapi beda cerita kalo lo beli iPhone 6 ini memang untuk kebutuhan lain. Multimedia ringan yang di luar operasional penggunaan handphone lo. Berasa nge-lag gak terlalu masalah. Baterai boros juga gak terlalu masalah. Gak bisa download apps yang baru-baru yang karena udah gak dapet update-an iOS terbaru juga. Gak masalah, that's nothing problem buat lo yang kayak gitu. Tapi kalo lo yang berpikir, ah, liit sejuta kayaknya lebih worth it yang lain lah daripada iPhone 6 ini. Memang ada embel-embel resmi, garansi, bla-bla-bla, garansi iBox dan lain-lain di harga yang sangat murah. Tapi, trust me, kalo lo belum pernah pake iPhone dan lo pengen coba-coba pake iPhone dan lo pilih di iPhone 6 ini, iPhone 6-nya lagi lo liat ini. Lo bakal ngerasain banyak kekecewaan di produk Apple. Karena sesungguhnya produk Apple minimal, jangan iPhone 6 yang lagi lo liat ini. Banyak kok pilihan lain.